Tangis bahagia dan aksi sujud syukur mewarnai kegiatan nonton bareng, Nobar, final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023, pemandangan itu terlihat di lokasi Nobar yang diselenggarakan keluarga besar Beckham Putra Nugraha di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Selasa, 15 Juni 2023, malam. Beckham merupakan satu-satunya pemain Persib Bandung yang berada di squad Timnas U-22 Indonesia yang bertarung di SEA Games 2023, di laga final, Beckham turut membantu squad. Garuda Nusantara menghentikan puasa gelar juara selama 32 tahun di ajang SEA Games, Indonesia menang 5-2 dalam laga penuh drama yang berlangsung di Olimpik Stadium, Penompen, Kamboja. Pada laga itu, Beckham mencetak gol terakhir Indonesia, tampak kedua orang tua Beckham Putra, Budi Nugraha dan Yuyun Zoharyah, menyaksikan detik demi detik perjuangan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Indra Shafri, terlebih, hingga selesainya babak kedua waktu normal, sang putra belum juga memasuki lapangan. Beckham Putra Nugraha baru dimasukkan pelatih Indra Shafri pada babak kedua pertandingan tambahan. Saat itu Indonesia memimpin 3-2 setia Irfan Jauhari menjebol gawang Thailand di babak pertama Extra Time setelah skor 2, dua mewarnai pertandingan waktu normal, tangis keduanya pun pecah manakala wasit asal Oman, yakni Kasim Matar Ali Al-Hatmi meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua masa Extra Time. Indonesia dipastikan mendapat medali emas cabang olahraga sepak bola setelah terakhir kali terjadi pada 1991, Budi Nugraha mengatakan, final tim Nas U-22 Indonesia kontra Thailand sangat menegangkan. Dia sangat emosional manakala Thailand mampu mencetak gol kedua melalui Yotsakon Burabha untuk menyamakan kedudukan pada detik terakhir di penghujung babak kedua atau 97. Pertandingan final malam ini sangat menegangkan dan sangat dramatis sekali, karena sempat diwarnai keributan antar pemain dan ofisial dari kedua tim, dan ada hujan kartu di menit-menit akhir pertandingan. Tapi Alhamdulillah tim Nas Indonesia bisa memastikan kemenangan, ujar Budi saat ditemui seusai gelar nobar dengan keluarga besar dan warga di halaman Masjid Al-Arof, Kelurahan Cisaranten Kidul, Selasa, 16 Mei 2023. Budi bersyukur karena penantian panjang dirinya bersama keluarga untuk dapat menyaksikan Beckham Putra Nugraha tampil di laga final cabor sepak bola putra ajang SEA Games 2023 dapat terwujud. Bahkan, masuknya Beckham pada masa ekstra time mampu memberikan bukti ada perbaikan dalam. Sisi serangan karena ada dua gol yang tercipta. Saat Beckham Putra masuk tadi kita lihat ada perubahan positif dari permainan tim Nas Indonesia dengan tambahan dua gol, dan Alhamdulillah salah satunya dicetak oleh Beckham. Sebagai orang tuanya saya sangat bangga sekali, ucapnya. Dramatis jauh ini, apalagi tadi sempat ada kartu yang tersebut akan terakhir, apalagi di mana saya? Ya, pertandingan sangat penegangan, dan sangat dramatis sekali lah, karena pertandingan akhir-akhir beberapa perpanjangan waktu, mulai pertama ada keributan, terus ada banyak hujan kartu lah. Di menit-menit akhir, tapi Alhamdulillah kemudian Beckham Putra masuk, dan ada perubahan, dan Alhamdulillah setelah itu dapat menambah tiga gol, dua gol, dan Beckham juga menumbangkan satu gol. Sangat bahagia saya. Terlambat gak menurut itu Beckham? Ya, kalau menurut saya kembali, terlambat, karena pemain sudah pada lelah, kasihan dengan masing-masing Beckham, itu perubahan, kembali ada perubahan. Sembau warna lagi. Pak, sejak ini kan dia sempat tidak berlebaran dengan keluarga, tanggal warna tergantung hasil gini, dimana terobati gak? Ya, saya sangat-sangat terobati, karena walaupun perjuangan Beckham tidak berkumpul waktu lebaran dengan keluarga, karena ada training center di Jakarta, tapi Alhamdulillah dengan bisa merebut pendali Mas ini, penangkian 32 tahunnya, kita baru juara kembali. Dan saya sangat bersyukur. Terima kasih, suruh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sejarah, disitu tersetat sama Beckham Putra, dan Persi Bandung, bisa memperkenalkan sama Indonesia. Pak, terakhir Pak, pencapaian menerai emas yang dirai Beckham Putra mengurang sejarah yang dirai oleh Gian Zolo pada Piala AFF 2022 yang lalu. Bagaimana tanggapan dikeluarga dengan dua anak yang bisa meraih medali emas dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kanca sepak bola nasi internasional? Ya, Alhamdulillah, karena ini pernah kenangan-kenangan Kutu Nasabi dengan Gian Zolo juga, takannya Beckham Putra, yang setelah 19 tahun, EPP Pudura tiga juara, Jola membuat juara, dan kini setelah penantian 32 tahun, Beckham Putra berhasil merebut pendali emas. Selama yang sudah lama, kita tidak bisa meraih 30 tahun. Dan Mali Beckham membuat sejarah untuk Indonesia U22 di Sikim ini dengan merebut pendali emas. Terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan untuk Beckham Putra dan tim Indonesia, khususnya Beckham Putra, yang saat ini sedang merayakan sukacita di Kamboja sana, apa pesan dan harapan dari orang tua, khususnya dari Pak Budi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!